Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwafillah Alhamdulillah Kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan Al-Fakir akan bercerita sedikit Ada sebuah keluarga miskin Di suatu pedesaan Sangat miskin Datanglah seorang kaya Membawakan uang sebesar 50 juta rupiah Lalu seorang kaya tersebut Menuliskan dalam plastik uang 50 juta tersebut Dengan tulisan Kau pakailah uang ini Nanti Bulan depan Aku akan kembali lagi dengan jumlah uang yang sama Namun Si orang kaya ini memberikan uang 50 juta rupiah tersebut Di dalam kantong kresek plastik Tanpa pengetahuan si orang miskin di pedesaan Ketika di pagi harinya si orang miskin tersebut membuka suatu kantong kresek tersebut di depan pintu rumahnya Dan mendapati uang sejublah 50 juta rupiah Dan dia mencari uang tersebut Apakah ada lagi Ternyata ada sebuah secari kertas Yang bertulis dan Pakailah uang ini Nanti aku akan kembali lagi Di bulan yang depan Dengan jumlah uang yang sama Sangat bahagia seorang miskin ini Lalu ia menghabiskan uang tersebut Untuk beli ini Beli itu Beli ini Beli itu Sampai tiba waktunya di bulan ke depan Datanglah lagi Seorang kaya tersebut dengan jumlah uang yang sama 50 juta rupiah Malam hari dia memberikan uang tersebut ke rumah orang miskin di pedesaan Di pagi harinya orang miskin tersebut membuka kantong kresek Dan membapatinya 50 juta rupiah Jumlah yang sama dengan jumlah bulan yang lalu Lalu si orang miskin tersebut mencari kertas Adakah lagi tulisan tersebut Dibaca lagi Ternyata ada Kau habiskan sesuka hatimu Uang 50 juta ini Nanti bulan depan aku akan kembali lain Lalu dia belanja lagi seorang miskin tersebut Dengan keperluan yang dia butuhkan Dengan bahagianya sama anak dan istri Dia beli kebutuhan Karena dia akan tahu bahwa 50 juta rupiah akan kembali Menghampir rumahnya kembali di bulan depan Di bulan yang ketiga Tetap datang lagi seorang kaya Dengan membawa uang 50 juta rupiah Tanpa sepengetahuan Ditulis dalam suratnya Kau habiskan uang 50 juta rupiah ini Menghabiskannya Tanpa membaca isi surat lagi Karena dia sudah tahu isinya Pasti sama dengan bulan pertama dan bulan kedua Ikhfafilah Para sahabat Al-Fakir akan menegaskan Apa dari cerita ini yang bisa kita ambil pelajaran Artinya Ketika kita diberikan rizki oleh Allah Baik rizki sedikit sedang maupun banyak Kita jangan langsung menghabiskannya Kita harus mencari siapa yang memberi rizki ini Ini yang terjadi dengan orang miskin tersebut Dia benar menghabiskan uang tersebut Tapi dia tidak bisa Tidak berusaha untuk mencari siapa yang memberi uang Orangnya seperti apa Rumahnya dimana Namanya siapa Seorang miskin tersebut sudah lelah dengan kemiskinannya Sehingga dia tertutup pikirannya dan mata hatinya Untuk mencari siapa yang memberi uang 50 juta rupiah Ikhafilah Pelajaran ini sangat bagus kita ambil Untuk jadi pegangan hidup kita Sedikit sedang maupun banyak rizki yang Allah berikan kepada kita Jangan pernah kita lupa bahwa kita harus cari Allah Mendekati Allah Ialah yang maha pemberi segala-galanya Nah Menjelang bulan suci rawatan ini Marilah kita memperbaiki diri kita Dalam mencari keberkahan Allah Mencari dimana Allah Adakah Allah dalam diri kita Dalam hati kita Dalam pikiran kita Cari Allah Bukan mencari secara zahir Kita tidak sanggup Kecuali Nabi Muhammad Kita mencari keberkahan Allah Seberapa banyak rizki kita Sedikit sedang maupun banyak Kita tidak patuh Itu pasti yang berikan Allah Kita bukan apa-apa Kita cuma berikhtiar Ketika kita merasa rizki kita sedikit Bukan rizki kita yang sedikit Tapi Rasa syukur kita yang kurang banyak Ikuatillah Semoga bermanfaat Itu sebuah diri saya sendiri Maupun buat buddhi Para ikuatillah Al-Fakir hanya menyampaikan Mudah-mudahan bersama-sama kita Bagaimana memperbaiki diri kita Dan memperbanyak amaliyah ibadah kita Di bulan suci rawatan Semoga Allah memperpanjang umur kita Sehingga kita bisa bertemu lagi Bila hitabri wadilah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton